Presiden Jokowi Dodo resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri kabinet Indonesia Maju sisama sejabatan periode 2019 hingga 2024 pada Rabu 15 Juni kemarin. Menteri yang dilantik yakni Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruangan, sementara tiga wakil menteri yang dilantik adalah untuk mengisi posisi di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenaga Kerjaan, serta Agar Gria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Presiden Jokowi Dodo resmi melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024 yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Rabu 15 Juni. Adapun Menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hassan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Mantan pahlima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, menggantikan Sofian Jalil. Sementara tiga wakil menteri yang dilantik adalah Jon Wempi Watipo sebagai wakil menteri dalam negeri, Afrian Syah Nur sebagai wakil menteri ketenaga kerjaan, serta Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri agraria dan tata ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64B tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Serta No. 24M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara. Dengan selurus-selurusnya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri yang ikut hadir. Di antaranya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas Suhar Somono Arfa. Pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara.